Aku sih ya, dia itu kalau udah masuk kerja, ya buka laptop, terus bikin kopi, udah Aneh banget gak sih mbak, jangan-jangan daya itu kayak flow yang ada di seri skup-skup malam itu loh Bus, gak boleh kamu ngomak gitu Hai guys, kalian udah cek running kalian belum? Belum mbak Udah bonus, liat aja ya Wah, bonus Guys guys, gimana pulang kerja nanti kita makan-makan yuk di dodolan kafe Wah, aku setuju sih mbak, kalau kamu gimana, setuju gak? Boleh juga gak sih, katanya lagi hits banget tuh dodolan kafe Makanannya enak-enak, terus harganya murah lagi Cocok banget gak sih di kantong kita-kita Boleh banget, yuk kita nanti pelangkas jelasin kesana ya Oke, oke Dey, kamu mau ikut gak nanti kita mau makan-makan atas pulang kerja? Kayaknya aku gak dulu deh mbak, pekerjaan aku lagi banyak banget nih Masih banyak yang harus aku selesain Kamu mah selalu gitu, kalau diajak, ada aja alasannya Paling tau gak, Dayana itu sebenernya kerja disini Dia itu gak pernah mau loh, kalau diajak kumbul-kumbul kayak gini Gak friendly banget gak sih? Ya bener banget gak sih mbak, Dayana itu aneknya aneh banget Terus dia tertutup juga, emang dia gak ada dekat sama salah satu anak kantor Setauku sih ya, dia itu kalau udah masuk kerja Ya buka laptop, terus bikin kopi, udah Aneh banget gak sih mbak, aneh banget gak sih mbak, jangan-jangan Dayana itu kayak flow yang ada di seri kumbul-kumbul malam itu loh Bus, gak boleh kamu mau kayak gitu, dosa jadi final loh nanti Setelah itu loh iya, aku lupa, habisnya aku mikirnya langsung kesana Kalau alasan aja kamu, kamu tuh sebenernya udah bacaan bersama kulit gitu kan Makanya kamu sendiri dibilang kayak gitu Udah-udah, kita ngapisin makanannya Habis itu kita mau meeting sama bos, oke? Oke Halo, Assalamualaikum Bu Day, tolong Ibu ditransfer 3 juta ya Ibu yang lagi butuh buat pengajian besok Tolong ditransfer secepatnya ya Hmm, iya bu, nanti pulang kerja ya Dayana transfer Soalnya Dayana harus ke ATM dulu Jadi ibu tunggu dulu sampai Dayana pulang kerja ya Ya sudah, ibu tutup dulu ya Ibu mau bikinin abengmu trans makan siang ini Iya bu Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kakak bawain makanan Masa iya sih makan tempe mulu Bosen tau makan tempe mulu lama-lama kayak tempe Kamu tuh harus bersyukur Kamu lihat tuh di luar sana Banyak tau orang yang gak bisa makan Kita bersyukur masih bisa makan walaupun cuma tempe Kakak mah gitu jawabannya Aku tuh pengen kak makan stik, makan pizza Masa iya sih Beli gitu aja kak bisa Iya, besok kalau kakak udah gajian ya Kakak beliin kamu pizza Oke Kakak mah dimakan dulu Kau mah gitu janji-janji aja Kak Hmm Davina minta uang dong buat beli sepatu Ya ampun Davina sepatu lagi Kan kemarin baru aja beli sepatu Emang kenapa sepatu yang kemarin Ada tuh dirak sepatu Tapi tadi tuh aku jalan-jalan ke mal Terus aku lihat ada sepatu bagus Kemerek Lagi diskon mula Kamu tau kan Kebutuhan kita saat ini tuh lagi banyak Kakak harus ngirim ke Mama Terus juga Kak Franz Kita lagi banyak kebutuhan Jadi kamu sabar dulu ya Kakak tuh kenapa sih Kak pernah ngertiin Davina Aku tuh malu kak Teman-teman Davina tuh sepatunya bagus-bagus Bermerek lagi Kenapa sih sekali ini aja loh Beliin Davina sepatu bagus Kenapa sih aku harus telah dari keluarga kayak gini Punya kakak seperti kakak pula Cukup Davina Kamu udah keterlaluan Kakak tuh yang keterlaluan Kakak tuh egois Kau pernah ngertiin Davina Cukup Davina Kakak bilang cukup Emang gitu kan ternyataannya Kamu kemana Davina 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 Kamu kemana Udah malam kayak gini Ada apa nih ibu telepon Ya bu Assalamualaikum Kamu ngapain itu adik kamu Telepon ibu nangis-nangis Apa salahnya sih tinggal dikasih uang buat beli sepatu Ingat ya Dia itu adik kamu satu-satunya Kamu jangan perhitungan sama dia Iya bu Dayana ngerti Tapi bulan ini tuh Dayana harus bayar uang kuliannya Davina Pengeluaran lagi banyak banget bu Ya kan kamu bisa pinjem kantor Udah gak usah alasan Besok itu kasihkan tuh uangnya ke adik kamu Biar gak ngambak lagi Habisi ini ibu telepon adik kamu Supaya pulang ke kos Tapi bu Halo 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 Ya Tuhan Ayah Tanggung jawab yang ayah kasih ke Dayana berat ya Berat banget Dayana harus gimana lagi Dayana harus ngelakuin apa lagi Supaya ibu sayang ke Dayana Dayana kangen ayah Dayana selalu kurang di mata ibu Dayana harus ngelakuin apa lagi Sebenernya ini Dayana siapa ya Apa Dayana anak tiri Sampai-sampai ibu kayak gitu ke Dayana Berat banget ya Dayana 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 Diana masih ingat banget Pesan ayah Selamat ulang tahun yang ke-17 ya Diana, anak papa Yang cantik dan manis Tidak terasa Anak papa yang cantik ini Udah beranjak dewasa Semoga Di umur Diana yang ke-17 ini Diana menjadi anak yang jauh lebih baik Semakin rajin belajar Semakin baik ibadahnya Selalu jadi anak papa Yang bisa selalu bikin papa bangga Dan apapun Yang Diana cita-citakan Bisa terwujud Bisa terwujud selamat menikmati duduk day iya bu day beberapa hari belakangan ini ya aku lihat kamu tuh banyak banget kerjaan yang gak on target gitu banyak sekali miss-miss yang ada gitu aku lihat kamu juga kurang fokus sama pekerjaanmu ada masalah dengan pekerjaan mungkin kamu ada kesulitan disitu atau kamu ada masalah dengan rekan kerjaanmu kalau dari rekan kerja atau kerjaan sih sebenarnya gak ada sih bu saya gak ada sama sekali masalah sama rekan kerja atau kerjaan sebenarnya ini saya mohon maaf kalau misalkan saya ada ketetaran kan kamu juga di konten nih aku lihat beberapa kontenmu juga view-nya gak seperti dulu gitu jatuh banget view-nya gitu nah maksudku tolong lah ini diperbaiki gitu aku tidak mau berlarut-larut ini juga kamu tau lah manajemen tidak cuma aku disini ada beberapa manajer lainnya juga gitu nah aku harap ya kamu bisa kinerjanya bisa bagus progres gitu ya bu saya sebenarnya saya ada masalah lebih baik diisi tapi saya janji akan segera menyelesaikan ini loh day kalau memang kamu butuh untuk cuti atau kamu butuh untuk seterahat ngobrol aja sama saya gak apa-apa gitu mungkin nanti akan saya kasih jatah kamu untuk berapa lama menyelesaikan masalah kamu supaya kamu bisa lebih fokus dengan pekerjaanmu gitu supaya juga tidak mengganggu gitu karena ya terus terang nanti aku juga gak enak kan kita juga tau kan kita ada TPI ada apa kalau kamu tidak sesuai TPI terus terang gitu kalau harus mengangkat kamu tuh sayang gitu makanya aku minta lah kerjasamanya untuk kamu lebih diperbaiki lagi gitu aku tau lah setiap orang tuh punya masalah kalau memang kamu butuh diskusi dengan aku dengan masalah-masalah pribadimu ya gak apa-apa kamu abulin aja gitu kalau kita bisa mencari di luar kantor untuk masalah pilih lagi kalau masalah kapan ya yuk kita selesaikan di kantor seperti itu oke ibu saya janji akan memperbaiki ini oke kalau gitu aku harap kamu perbaiki ya setelah ini silahkan untuk kembali ke tempat kerjamu terima kasih ibu ibu ya ibu 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 Mas Kevin dimana ya? Halo Mas Halo De Mas, bisa ketemu gak ya hari Minggu? Aku banyak banget yang pengen aku ceritain Wah, aku ada acara, sama nyuruh nganterin aku ke tempat tante, maaf ya minggu depannya aja Jadi gak bisa ya kita ketemu hari Minggu besok? Hmm Yaudah deh, hati-hati ya nganterin mamanya Bye sayang Ya, bye-bye, assalamualaikum Waalaikumsalam Day, itu loh kakakmu lagi butuh uang buat beli susu anaknya, kasian anaknya nais terus dari tadi pagi Emangnya Mas gak kerja, Mas? Ya kerja, cuma kan gak tau uangnya kemana, minggu kemarin aja ya beli susu itu mama yang pake dari uang yang kamu kasih Mas Mas, Mas kan masih tinggal sama mama, makan juga masih sama mama, listrik terus juga air juga masih Dayana yang tanggung Masa masalah susu anaknya juga harus Dayana yang tanggung, Mas? Ya mama gak tau, kan emang Mas juga gajinya dikit Dia juga ngerokok, belum juga popok dan kebutuhan lainnya Mungkin ya gak cukup, kasian itu Mas membantuin aja Mas, tapi Dayana ini lagi bener-bener gak punya uang Kalau misalkan mau, Mas bisa pinjam ke orang lain dulu Bulan depan kalau Dayana gajian bakal Dayana ganti Ya usah, gak usah kalau gitu Kamu itu dimintai tolong selalu aja gitu Mas, Dayana ini bener-bener lagi gak punya uang, lagi gak pegang uang, Mas Ya Mas, 200 atau 300 aja gak ada Kasian tuh Mas mu anaknya nangis terus Mama ini kenapa sih, Mas? Mama selalu aja kasian sama emas Kasian sama Davina Tapi Mama gak pernah kasian sama aku Salahnya aku dimana sih, Mas? Kok kamu malah marah? Kan kamu yang kerjaannya bagus di kota? Mas kan kalau mau juga bisa, Mas, kerja di kota Mas mu di kota mau kerja apa? Orang dia cuma nurusan SD Kalau kamu kan bisa kerja kantoran Tapi Dayana ini lagi bener-bener gak punya uang, Mas Cuma cukup buat makan 2 minggu ke depan Sampai Dayana gajian Ya kan kamu bisa pinjem kantor dulu Apa bedanya sih, Ma? Dayana pinjem ke kantor Sama Mas pinjem ke orang lain dulu Tapi pada akhirnya juga Dayana yang bayar Kenapa sih, Ma? Semua harus Dayana yang tanggung jawab Semua-semua harus Dayana yang dikejar-kejar Harus Dayana yang ditekan Dayana ini capek Bahkan Dayana juga harus ngubur mimpi Dayana Buat bantuin Mama dan buat Davina kuliah Tapi kenapa sih Mama gak pernah mau ngertiin Dayana? Selalu aja Dayana yang ditekan Bahkan Saat Mama telepon kayak gini Mama selalu tanyain soal uang, 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 uang Mama gak pernah nanyain kabar Dayana Kondisi Dayana disini gimana? Sehat atau enggak Mama gak pernah nanyain itu Yang Mama peduliin cuma Mas dan juga Devina Sudah-sudah kamu ini Apa sih salahnya Dayana ke Mama? Dasar kamu itu anak durhaka Kayaknya Abangnya Ayah 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 Mas Kevin, katanya ngeterin Mama. Mas Kevin, tolong jelasin. Temen? Aku pacar kamu, Mas. Pacar? Aku gak nyangka kamu selingkuh dari aku, Mas. Aku kecewa sama kamu. Udah ya? Kamu gak usah hubungin aku lagi, gak usah gangguin aku lagi. Oho-oh. Oho-oh. Tuhan, apa yang sedang kau rencanakan buat aku? Aku sudah tidak sanggup lagi, Tuhan. Apa kurangnya aku? Apa aku tidak patas untuk dicintai? Apa aku tidak patas disayangi sama siapapun? Apa salahku ya, Tuhan? Sampai engkau tega ambil satu-satunya orang yang begitu mencintaiku. Ayah, tolong apaikan ke Tuhan. Anak perempuanmu ini sudah tidak sanggup lagi ya. Ayah egois. Ayah egois, sudah ninggalin aku sendirian di dunia yang kejam kayak gini. Kenapa ya? Kenapa ayah tidak membawa saja aku sama ayah? Ayah egois. Ayah egois. Ayah matahaya. Terima kasih.